Rumah Bapak Ibu kurang nyaman, itu tandanya perlu direnovasi. Kebanyakan orang bingung dan salah ambil keputusan saat akan merenovasi rumah. Langsung merobohkan tembok, tambah ruangan tanpa memperhatikan tata letak lain, dan biaya yang membengkak gambar perencanaan yang tidak jelas. Semua itu jadinya tidak optimal dan berantakan. Bersama elana konstruksi, Bapak Ibu akan diberikan pilihan-pilihan terbaik dalam hal merenovasi rumah. Seperti klien kami yang satu ini, yuk kita lihat progresnya. Halo semuanya, hari ini kita akan mereview salah satu progres konstruksi kita yang ada di Pasar Minggu, rumah dua lantai dengan tema klasik. Jadi kita bisa lihat di sini nanti, daerah sini ada drop off untuk parkir mobil. Lalu di sebelah sini ada kamar-kamar dengan luar saat yang besar, dan nantinya kita akan membahas lebih detail di dalam. Oke, kita lihat. Memasuki pintu utama, kita lihat di sini adalah ruang tamu, lalu di sampingnya langsung tangga ya. Tangga rumah ini kita desain bentuk spiral, di mana itu adalah ciri khas rumah klasik yang mewah. Kemudian pada bagian ini, kita buat poiknya sangat luas dan dengan sellingnya sangat tinggi, sehingga sirkulasi udara dan cahayanya baik masuk ke dalam rumah. Proyek ini kita sejar waktu ya, jadi beberapa sektor menggunakan baja WF, di mana baja WF seperti ini agaknya lebih mahal dibanding struktur beton para umumnya. Jadi Bapak Ibu, pada saat renovasi rumah, perlu diperhatikan bahwa semua tembok tidak perlu dihajukan. Kalau misalnya memang strukturnya masih baik, kita bisa menambah saja beberapa struktur itu dengan plesteran, misalnya kamar mandi, dindingnya dinding lama tapi keraminya keramuk baru. Kemudian juga, apabila ada lahan kosong, bisa digunakan untuk membangun taman, kolam renang, ataupun teras dan balkon untuk bersantai. Hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah kontrol biaya. Dengan memilih arsitek dan kontraktor yang tepat, maka biaya renovasi rumah Bapak dan Ibu akan lebih pasti. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah pembuatan desain perencanaan yang baik, sehingga tata letak ruang yang dihasilkan cocok dengan kebutuhan ruang Bapak dan Ibu dalam rumah tersebut. Hal terakhir adalah pemilihan material yang cocok akan menambah nilai estetika dari bangunan rumah Bapak dan Ibu. Teman-teman, kita bisa lihat di sini, ini adalah roaster yang kita gunakan nanti untuk di daerah laundry. Kenapa digunakan roaster? Karena supaya laundry tidak terlalu kelihatan dari luar, tapi tetap udara masuk lewat lubang-lubang angin ini. Roaster ini kita gunakan yang berwarna krem agar sausannya cerah, dan ini terbuat dari campuran pasir bangka dan kapur ya, jadi cukup kuat. Ya, jadi teman-teman memang progres untuk penggunaan ini sudah mencapai 50%. Kalau teman-teman lihat, ini memang renovasi total ya, artinya bangunan-bangunan lamanya masih ada, tetapi tidak dihasilkan semua gitu, jadi kita hanya menyelesaikan tembok, dan ada tembok-tembok baru, jadi bukan bangunan dari nol. Lalu kita redesign tadinya rumah serobis, biasa jadi rumah klasik. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah siap renovasi rumah bersama kami? Segera hubungi kami ya! Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Elano Konstruksi, you dream it, we build it! Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.